lihat apa yang kita akan belajar ini saya buka slide saya dulu ok ini kelihatan di perangkat kalian masing-masing oke kelihatan ya oke suara saya kedengaran jelas atau agak menggema gitu enggak ya jelas jelas ya oke oke takutnya agak menggema nanti biar saat saya menjelaskan bisa kedengaran dengan jelas oke kita akan mulai untuk hari ini jadi minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang pendahuluan dari taksonomi seperti apa kita sudah banyak berdiskusi untuk minggu lalu nah sekarang kita masuk di topik tentang tata nama tumbuhan oke jadi kalau kita berbicara tentang taksonomi hal yang paling utama setelah kita tahu dulu tujuan-tujuannya adalah juga kita seperti yang saya jelaskan di pertemuan kemarin kita adalah kalau kita bergerak di bidang taksonomi kita harus mendeskripsikan atau menklasifikasikan beberapa jenis tumbuhan yang memang menjadi besi kita kayak gitu nah jadi yang hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita menentukan nama tumbuhan yang kita temukan kayak gitu ataupun bagaimana kita menklasifikasikan jenis tumbuhan yang kita teliti ataupun yang memang baru kita temukan kayak gitu yang belum orang lain sebelum kita kita temukan kayak gitu nah kita tahu kalau kita berbicara dengan taksonomi jadi rentetan perubahan dari setiap makhluk hidup pasti ada kayak gitu baik makhluk hidup yang mungkin yang ke depan akan ada dan yang sekarang yang memang belum teridentifikasi kayak gitu nah untuk hari ini kita belajar tentang tata nama tumbuhan oke untuk agendanya adalah ada beberapa topik yang memang kita akan pelajari untuk hari ini yang pertama tentang pengertian tata nama terus yang kedua tentang nama ilmiah bagaimana kita menentukan yang namanya nama ilmiah dari setiap tumbuhan kayak gitu oke terus yang berikut prinsip-prinsip dan peraturan tata nama tumbuhan oke jadi prinsip dan cara menulis tata nama tumbuhan seperti apa jadi disini kita pelajari supaya sebagai sebagai orang biologi kita tahu nih cara penulisan nama ilmiah bagi tumbuhan seperti apa terus yang keempat kita belajar tentang komposisi nama ilmiah jadi komposisi dari nama ilmiah itu apa saja terdirinya jadi kita tahu nama ilmiahnya prinsipnya seperti apa kita tahu dulu komposisinya waktu kita menentukan nama ilmiah suatu tumbuhan kita harus melihat dulu komposisi seperti apa terus yang kelima kita akan belajar tentang tingkatan satuan takson atau tingkatan satuan taksonomi kayak gitu jadi tingkatannya seperti apa nanti kita akan belajar di seperti ini terus yang berikut tipe tipe tata nama tumbuhan jadi kalau kita mau menentukan nama tumbuhan itu tidak sembarang kita menentukan kayak gitu tapi ada prinsip ilmiahnya jadi kita sebagai seorang yang ilmiah harus tahu dulu terus yang terakhir aturan satu takson satu nama kayak gitu ini tambahan saja untuk poin nomor tujuh yang berkaitan dengan kurang lebih tujuh poin yang memang kita akan pelajari oke kita lanjut dulu nah yang berikut ini kemampuan akhir yang kalian harus tahu dalam mengikuti kelas ini nah yang pertama adalah setelah mengikuti kuliah ini wasiswa akan dapat menjelaskan cara pemberian nama tumbuhan dengan benar oke cara seperti apa setelah kalian kuliah ini itu kalian sudah sudah bisa gitu oke kita next nah yang pertama kita akan bahas tentang pengertian tata nama oke nah sebelum kita lanjut ke pengertian tata nama mungkin adakah yang bisa memberikan penampuan atau mungkin kalau kalian dengar tata nama dari kata taksonomi atau harus kenapa harus kita memberikan nama kepada tumbuhan kayak gitu ada yang bisa berpendapat kenapa kita harus memberikan nama kepada tumbuhan kayak gitu oke mungkin di SMA kalian sudah pernah dapat atau di semester-semester sebelumnya ada yang bisa bantu menjelaskan alasannya atau pendapat kalian kenapa kita harus memberikan nama kepada tumbuhan mungkin Ningsi silahkan Rambu Ningsi bisa ya Pak ini kalau menurut saya Pak ini kenapa ini tumbuhan harus diberi nama supaya kita mengetahui itu tumbuhan dia jenis apa dan apa sebenarnya nama dari tumbuhan itu Pak oke jenis apa dan apa mungkin ada yang lain saya Pak oke rambu rambu asriance silahkan rambu untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan Pak oke untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan oke ada lagi yang lain mungkin kenapa pakai tar nama ini tumbuhan kayak gitu oke ada lagi lain yang dua tadi saya Pak oke ini siapa ini bisa resen klik resen supaya saya bisa lihat namanya oke siapa ini saya mau kasih Adisri dulu usaha resen ya soalnya kalau kalian langsung open mic agak sulit saya resen dulu oke Adisri silahkan agar bisa membedakan tanaman yang satu dan tanaman-tanaman yang lain Pak oke agar bisa membedakan tanaman yang satu dengan tanaman yang lain oke silahkan desa desa oke silahkan agar bisa membedakan jenis tanaman satu dengan lain oke agar bisa membedakan oke yang terakhir Ratna Sari silahkan baik Pak menurut saya pengertian tata nama tumbuhan itu bukti sahnya sebuah nama ilmiah suatu tumbuhan Pak oke bukti sahnya oke yang terakhir Berta silahkan ini tumbuhan diberi nama itu untuk bisa tahu tumbuhan yang memiliki kasihat bagi kesehatan Pak oke supaya kita tahu mana tumbuhan yang memiliki kesehatan oke oke kalau tidak ada lagi kita akan lanjut oke itu tadi pendapat dari oh ternyata masih ada oke presniati silahkan terakhir nih terakhir presniati silahkan kalau dari saya Pak tumbuhan itu untuk ini mendeterminasi tumbuhan pertama mempelajari sifat morfologi tersebut seperti ini posisi bentuk dan ukuran oke untuk membedakan dari segi mitologi bentuknya seperti apa dan lain sebagainya oke terima kasih untuk presni oke itu pendapat yang bagus tadi jadi kalau kita belajar tentang kenapa harus kita sebelum kita bahas tentang penyertian tata nama ya kenapa kita harus kasih nama kayak gitu jadi seperti juga dengan mungkin hewan atau jenis yang lain kita harus bahkan kita manusia kita harus tahu kita harus diwajibkan untuk memiliki nama supaya kita bisa membedakan satu dengan yang lain seperti yang disampaikan kalau kalian jadi intinya adalah pemberian nama dalam tingkatan tason ataupun dalam setiap makhluk hidup supaya kita bisa membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain itu itu intinya dari yang kalian sampaikan tadi kayak gitu nah jadi itu salah satu kenapa wajib kita harus membedakan nama oke kita coba cek atau pengertian dari tata nama itu sendiri tadi sudah ada yang tempat singgung sudah menjelaskan tentang pengertian dari tata nama itu sendiri atau arti dari tata nama nah nama itu sendiri merupakan suatu yang mutlak perlu dalam kehidupan sehari-hari sebab tanpa nama untuk menacu benda-benda konkrit sebab pertumbuhan maupun hal-hal yang aktif tidak mungkin kita lakukan oke seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita wajib harus memberikan nama setiap makhluk hidup nah begitu juga dalam kehidupan tumbuhan kita perlu memberikan identitas bagi tumbuhan itu sendiri baik yang memang sudah ditemukan oleh para peneliti terlebih kita bahkan juga nanti kalau kalian tetap bergerak di bidang takselomi supaya bisa menentukan komposisi nama dari makhluk hidup yang kalian temukan ya gitu jadi sebenarnya masih banyak makhluk hidup yang belum tereditif bahkan kita pun di pulau tumbuhan masih banyak jenis-jenis tanaman endemik yang berbeda dengan tanaman-tanaman tropis lain yang hidup di daerah tumbuhan ya gitu nah jadi kita punya peluang kalau kalian yang bergerak di bidang takselomi tapi hari ini orang takselomi orang tumbuhan jarang kita temukan kebanyakan orang-orang jawa dan orang luar yang memang berlihat untuk meneliti di daerah daerah summa arah pantaya mungkin ada diantara kalian yang bergelut di bidang takselomi nanti untuk bisa belajar mengidentifikasi kayak gitu oke terus yang berikut nah ini ada satu pendapat dari Radford tahun 1996 dia mengutip dia mengutip pendapat dari Marksfeld seperti yang ditulis oleh Johnson pada tahun 2001 nah betapa aneh dan kacaunya kehidupan ini seandainya kita mengabaikan penggunaan nama yang kita pakai untuk mengidentifikasi sesuatu yang kita lihat atau yang kita buat ataupun yang kita pakai jadi nama itu sangat penting seperti yang kalian sudah jelaskan satu-satu tadi bahwa untuk bisa membedakan nah baik itu nama pakaian dan lain sebagainya kita harus perlu juga supaya kita bisa membedakan ini jenis pakaian apa kayak gitu nah ataupun nama kita sebagai manusia ini panggilannya siapa kayak gitu masa mungkin saya harus panggil kalian semua rambu kayak gitu kan kan tidak 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 etis kayak gitu jadi bila pernah ada namanya yang membedakan satu dengan yang lain kayak gitu walaupun sebenarnya bahkan ada diantara kita yang namanya sama pasti pahamnya berbeda ataupun pahamnya sama mungkin nama depannya berbeda nah jadi ini seperti yang diperdapatkan oleh yang ditulis oleh Johan bahwa kita perlu untuk membedakan satu dengan yang lain kita mengidentifikasi segala sesuatu baik yang kita buat maupun yang kita pakai nah begitu juga di dalam dunia tumbuhan kita wajib memberikan ijim bagi tumbuhan yang kita temukan kayak gitu oke terus yang berikut nah tata nama ini atau biasa dikenal dalam dunia ilmiah adalah nomenklatur oke dalam dunia taksonomi biasa disebut dengan nomenklatur oke tadi kalian juga sudah sebutkan jadi kalau berbicara tentang tata nama atau nomenklatur itu artinya adalah pemberian nama pada tumbuhan jadi tata nama atau nomenklatur dalam kehidupan taksonomi itu disebut dengan pemberian nama pada tumbuhan jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita memberikan nama kepada tumbuhan kayak gitu nah baik itu yang sudah pernah ada yang sudah pernah dipatenkan dalam kehidupan bahkan yang mungkin yang mungkin ke depan kalau misalnya kalian bergerak di bidang taksonomi akan tahu nih oh pemberian nama ini seperti apa oke nah pemberian nama itu melibatkan asas-asas yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat dan disahatkan oleh Kongres Kongres Botani Sedimia oke jadi ini sudah benar-benar dipekati pada saat Kongres para ilmuwan yang bergerak di bidang botani oke jadi taksonomi ini adalah cabang ilmu botani ya gitu jadi salah satu cabang ilmu botani dalam usur biologi nah peraturan-peraturan tersebut secara formal dibuat pada kode internasional tata nama tumbuhan atau biasa dikenal dengan internal code of botanical nomenclatus oke jadi ini istilahnya dalam pendentuan atau asas-asas pendentuan tata nama tumbuhan jadi pendulisan atau tata nama tumbuhan atau nama tumbuhan itu sudah dipercayakan pada saat Kongres botani sedunia penempatan seperti apa itu adalah para ilmuwan kayak gitu nah jadi kalau misalnya ke depan kalian bergerak di bidang botani kalian ikut dalam kegiatan-kegiatan konferensi ataupun seminar seminar kalau untuk sekarang sih online online itu sebenarnya cukup banyak terjangkau ada kegiatan-kegiatan seminar online yang berkasi di bidang di bidang botani maupun di bidang akunomi kayak gitu nah jadi jauh lebih gampang sebenarnya dulu waktu saya masih kuliah itu kebetulan di kampus tempat saya kuliah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan para ilmuwan jadi saya paling rajin ikut mungkin di antara para dosen-dosen mungkin salah saya salah satu mahasiswa yang memang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan jadi jadi dengan kegiatan itu kita punya pemikiran ini ternyata begini ya konferensi untuk orang-orang biologi kayak gitu banyak hal yang kita bahas di sana kayak gitu oke nah jadi itu untuk penetapannya tujuan tujuan utama dari sistem tata nama ini adalah oke adalah menciptakan satu nama untuk setiap takson oke jadi atau setiap tumbuhan gitu nah jadi kita menentukan satu nama untuk setiap tumbuhan supaya kita bisa memilakan tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain oke terus maksud pemberian nama pada setiap kesatuan takson tumbuhan-tumbuhan bukanlah untuk menunjukkan ciri-ciri atau sejarahnya tetapi untuk memberikan jalan guna pengacuan dan sekaligus menunjukkan tingkatan tingkat kedudukan taksonomi oke nah jadi kalau misalnya tadi untuk membedakan tapi sebenarnya dalam pemberian nama ini bukan kita mengaku oh pada sejarahnya seperti ini tapi pemberian tata nama ini untuk menunjukkan sebuah tingkatan atau kedudukan dalam tingkatan takson gitu nah jadi mungkin di di SMA dulu kalian dapat tentang klasifikasi ataupun di SMA satu kalian dapat biologi dasar kalian akan punya gambaran tentang klasifikasi dari tumbuhan ataupun klasifikasi makrohidup nah jadi itu ada tingkatan taksonnya jadi pemberian nama itu untuk melihat kedudukan di dalam tingkatan takson oke nanti di slide berikut kita akan tahu tingkatan taksonnya seperti apa kan gitu oke kita next nah itu untuk penyertian secara umum dari penertian dari tata nama atau nombor klasifikasi jadi tujuan seperti apa dan kosifikasi seperti apa itu di slide yang pertama tadi oke nah sekarang kita lanjut di nama ilmiahnya oke kalau kita berbicara tentang nombor satu kita akan tahu nih tentang nama ilmiah dulu waktu saya belajar pertama kali taksonomi adalah hal yang paling tersirat sampai sekarang adalah menghafal nama-nama ilmiah dari tumbuhan oke waktu itu saya belum ambil spesifik tumbuhannya waktu saya masuk ke S1 itu sama saya ingat dosanya selalu memberikan tanggung jawab kemahiswa untuk menghafal setiap nama-nama makhluk hidup gitu nama ilmiahnya di otak ini sampai keriting untuk hafal kayak gitu berapa jenis nama tumbuhan itu harus dihafal kayak gitu jadi kayak kalau misalnya belajar tentang nama-nama ilmiah tumbuhan itu udah rebate nama ilmiahnya seperti apa disini kayak gitu jadi itu dulu waktu saya kuliah jadi sampai dosen itu sampai suruh hafal nama ilmiahnya seperti apa nah oke coba kita lihat urutan ataupun cara penulisan nama ilmiah dari tumbuhan itu sendiri jadi sebelum kita bergerak jauh tentang aksonomi tumbuhan kita belajar dulu tentang bagaimana kita memberikan nama ilmiah dalam tumbuhan itu sendiri atau pada tumbuhan itu sendiri oke nah jadi pemberian nama yang dimaksud bukanlah nama daerah ataupun nama umum yang biasa hari-hari diberikan orang yang hidup di sekitar tempat tumbuh-tumbuhan itu oke nah walaupun sebenarnya ada yang namanya istilahnya adalah nama lokal oke jadi setiap tumbuhan sebenarnya itu ada istilahnya nama lokal nah bahkan kenapa harus ada nama ilmiah atau nama umum ilmiah atau nama ilmiah karena setiap daerah jangankan kita sampai di seluruh dunia ya jangan sampai kita di Indonesia aja itu pasti nama-nama masing-masing tumbuhan itu pasti beda-beda kayak gitu jangan sampai mungkin seputar sumbalah atau NTT pasti nama-nama dari tumbuh itu pasti beda-beda kayak gitu oke mungkin tanaman jagung di daerah lain beda nama lokalnya kayak gitu atau itu baru tanaman-tanaman yang umum bahkan ada jenis tanaman-tanaman endemik yang memang di daerah sumbal itu namanya sampai mungkin ada di antara kalian yang memang belum tahu namanya kayak gitu jadi nah ini yang dimaksud penemuan nama ini bukan nama yang dijangka erat kayak gitu hanya kita temukan kalau nama tumbuhan ini apa kayak gitu di daerah sumbal mungkin di daerah Jawa dan lain-lain itu pasti beda oke nah jadi itu terus kita naik nah ada beberapa kalemahan nih kenapa kita tidak memiliki yang namanya nama daerah atau nama lokalnya nah jadi yang pertama tidak bersifat menyeluruh atau hanya terbatas penyertiannya pada orang-orang yang sebahas sebahasa saja misalnya bahasa gendang dalam bahasa madura berarti pisang sedangkan dalam bahasa sunda itu maksudnya adalah pepaya kalau misalnya gendang dalam bahasa madura itu namanya pisang sedangkan dalam bahasa sunda itu namanya pepaya kayak gitu nah jadi dengan sifat-sifat seperti ini maka kita tidak patut untuk memberikan yang namanya nama umum atau nama daerah kayak gitu nah di Indonesia saja di satu daerah namanya untuk tanaman lain di satu daerah namanya untuk tanaman lain kayak gitu belum lagi kita disumba kayak gitu nah misalnya untuk pisang apa kayak gitu untuk pepaya apa kayak gitu jadi pasti beda dengan tanaman taman yang di daerah lain terus yang kedua nama-nama umum biasanya tidak memberikan informasi yang membutuhkan hubungan hebatan tidak bisa digunakan untuk membedakan bangsa, suku atau taksa tumbuhan lain oke nah jadi kelemahan yang kedua adalah kita tidak bisa membedakan tanaman yang satu dengan tanaman yang lain kayak gitu dalam tingkatan takson pasti seperti contoh tadi kayak gitu tidak menggambarkan antara tingkatan takson dalam sebuah tanaman gitu nah jadi kalau kita menggunakan nama tumbuhan yang keempat kadang-kadang dua atau lebih tanaman yang berbeda mempunyai nama umum yang sama atau kebaliknya oke jadi kadang itu kelemahannya jadi ada satu nama tumbuhan yang membuat nama umum yang sama jadi nama atau penyebutan yang sama bagi setiap tumbuhan atau dua sampai tiga jenis tumbuhan kayak gitu terus banyaknya jenis khususnya banyak jenis khususnya yang langka tidak mempunyai nama umum oke jadi banyak bahkan tanaman-tanaman yang tidak mulai langka yang memiliki nama umumnya kayak gitu jadi kadang nama umumnya pun tidak kita temukan kayak gitu nah nah seperti contoh waktu saya pertama waktu kuliah dulu ada satu suduat suruh cari identifikasi tumbuhan-tumbuhan yang di daerah-daerah spesifik pantai jadi waktu kita temukan tumbuhan itu selama ini tidak pernah lihatin tumbuhan apa kayak gitu jadi untuk mengidentifikasi tumbuhan seperti ini jadi butuh langkah-langkah yang bisa melihat misalnya oh dia marga apa kita cek nih jadi ciri-cirinya seperti apa nih sukunya seperti apa kita lihat ciri-cirinya nah jadi itu dulu waktu sama si kuliah itu pegang penoman yang jembong jadi lihat ciri-ciri ini seperti apa untuk mengidentifikasi dari tanaman itu oke nah ini untuk nama umum atau kelemahan dari nama umum kayak gitu nanti mungkin kalau ada pertanyaan di tugas kenapa harus kelemahan dari nama umum kalian bisa jelaskan dengan baik nah terus nama daerah atau nama umum memiliki beberapa kelemahan oke nah ini yang pertama nama tadi oh ini udah double oke nah terus nama ilmiah adalah nama-nama dalam bahasa yang diperlakukan sebagai bahasa latin tanpa memperhatikan dari bahasa mana asalnya kata yang digunakan untuk nama tadi oke jadi untuk penementuan nama ilmiah itu harus kita menggunakan yang namanya bahasa latin begitu untuk bisa dari segi ilmi kita bisa membedakan mana tumbuhan yang satu dengan tumbuh yang lain jadi kita tidak mengarah pada nama daerahnya kita lebih mengarah pada bahasa latinnya atau nama latinnya terus nama itu salah satu keuntungan nama ilmiah yalah bahwa penentuan pemberian atau cara pemberiannya untuk setiap pekolongan tumbuhan dapat dilakukan berdasarkan suatu aturan atau sistem kata nama oke jadi keuntungan dari pemberian nama ilmiah itu adalah kita bisa memberikan sebuah penggolongan dari setiap tumbuhan makanya marganya ini apa sukunya ini apa nah gitu nah ini tingkatan-singkatan taksonnya apa jadi suatu saat kalau misalnya ada mata kuliah contohnya kita mau menghilangkan tumbuhan yang satu dan lain kita bisa lihat nih renteatan taksonnya ya dia nggak semarga nggak atas sesuku nggak nah jadi itu untuk pemberian nama ilmiah oke jadi itu tadi bagaimana kita harus memberikan nama ilmiah oke ini saya terlalu cepat atau pas ya bisa dipahami kan ya bisa pak oke terima kasih nah yang berikut prinsipnya seperti apa atau prinsip dan peraturan dalam pemberian tata nama tumbuhan oke jadi kita coba lihat prinsipnya oke ini ada beberapa prinsip yang kita harus pahami dalam memberikan nama pada pada tumbuhan kayak gitu jadi ini sangat penting jadi harus tahu sebelum kita memberikan nama pada tumbuhan kita tahu dulu nih prinsipnya seperti apa supaya nanti waktu pemberian nama itu jangan salah kayak gitu nah selama ini masih ada saya beberapa kali baca kebetulan saya salah satu receiver jurnal salah satu jurnal internasional pasti banyak jurusan-jurus lain ini bukan jurusan biologi ada beberapa saya kebetulan memegang beberapa jurnal pertanian yang menyaung dalam ilmu ilmu teman ada pertanian terus sama ada salah satu jurusan biologi dan beberapa kali banyak yang salah menulis nama ilmiah dari tumbuhan yang diateliti kayak gitu mungkin karena dia orang pertanian mungkin saya maklumi kayak gitu nah tapi masih ada orang-orang biologi yang masih salah menulis nama nama dari tumbuhan yang diateliti kayak gitu itu banyak sekali saya terbukan waktu saya jadi reviewer jurnal nah jadi prinsipnya harus tahun dulu supaya kita jangan salah menentukan nama-nama dari tumbuhan nah yang pertama tata nama botani tidak berhubungan dengan tata nama soologi nah maksudnya disini adalah kadang dalam ilmu botani kita tahu soologi ini adalah tata bahasa nah ini adalah tata bahasa maksudnya tata penentuan nama-nama baik hewan maupun dengan tumbuhan kalau botani lebih ke arah tumbuhan kalau zoologi lebih ke arah hewannya kayak gitu kadang penentuan tata nama antara botani itu tidak ada hubungannya dengan tata nama dari ilmu zoologi atau mungkin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hewan nama yang sama yang diberikan pada tumbuhan bisa juga digunakan ahli zoologi pada hewan oke jadi kalau untuk berbicara tentang penulisan nama pada hewan itu kadang tidak terpengaruh dengan botani nah namun ilmu botani itu bisa berpengaruh terhadap penulisan tata nama dari hewan kayak gitu oke jadi mungkin nanti yang ambil mata kuliah hewan bisa lebih belajar tentang penentuan tata nama terus yang kedua pelaksanaan penamaan di dalam kelompok aksonomi ditentukan dengan menggunakan tipe tata nama oke jadi nanti kita akan belajar tentang tipe tata nama nah jadi tipe tipe untuk family adalah genus tipe untuk genus adalah jenis tipe untuk genus adalah spesimen dan seterusnya oke jadi nanti kita lihat nih tipe-tipenya seperti apa jadi kita harus perhatikan familinya seperti apa genusnya seperti apa sukunya seperti apa kadang di antara hewan dan ilmu-ilmu tumbuhan itu pasti beda oke mungkin nanti kalau kalian ikut di mata kuliah aksonomi hewan jauh lebih paham oke yang berikut oke tata nama dari kelompok aksonomi harus berdasarkan pada prioritas publikasi dan nama yang benar adalah nama yang telah dipublikasikan terlebih dahulu dan mengasih pada aturan-aturan oke jadi penentuan tata nama yang pertama adalah atau prinsip yang berikut yang ini adalah kita harus melihat publikasi yang pertama kali biasanya kita harus mengacu pada beberapa publikasi kalau untuk sekarang kita jauh lebih gampang dalam melihat beberapa jurnal yang sudah dipublikasikan atau yang sudi yang sudah dipatenkan secara ilmiah kayak gitu nah jadi penentuan tata nama itu kita harus melihat di sana mengacu pada tata nama bukan sembarang kita oh taruh aja taruh aja dia suka kita kayak gitu nah jadi bukan seperti itu jadi kita harus mengacu pada beberapa tulisan yang memang sudah dipublikasikan atau sudah dipatenkan atau sudah diseminarkan dan nama yang benar adalah nama yang telah dipublikasikan terlebih dahulu dan mengacu pada aturan-aturan tata nama yang telah dipublikasikan lebih dulu harus dipakai sebagai dasar pada publikasi berikutnya oke jadi penulisan tata nama misalnya tumbuhan ini sudah ditentukan oleh seorang ilmuwan jadi pengambilan sampai di penulisan berikut kita harus mengacu pada riset yang pertama atau riset yang sebelumnya oh dia penulisan nama seperti ini kayak gitu nah jadi kebetulan kemarin saya beberapa kali niput pembekalan untuk secara teknik penulisan jurnal-jurnal internasional maupun nasional jadi saya banyak belajar tentang bagaimana kita mengambil pendapat-pendapat orang lain ataupun penulisan orang lain yang telah berikut nah terus yang berikut setiap kelompok taksonomi batasannya posisi dan urutannya bisa membuat suatu nama yang benar oke jadi dalam setiap taksonomi itu ada batasan-batasan posisinya seperti apa terus urutan tingkatan taksonnya seperti apa untuk bisa menentukan nama yang benar oke terus yang berikut nama ilmiah kelompok taksonomi disajikan dalam bahasa latin tanpa menghiraukan asalnya oke jadi untuk nama-nama ilmiahnya kita lebih ngaji pada bahasa latinnya tanpa harus misalnya oh tanaman ini endemik sumba kayak gitu tanpa harus mengabaikan asal daerahnya jadi lebih ke arah kedekatan marga dan maksimal aturan untuk penamaan genus dan penumpuk genus sama juga dengan yang lain harus dalam maksimal oke jadi itu ya jadi penumpuan nama genus dan genusnya itu lebih ke arah penumpuan nama raja terus yang berikut aturan tata nama adalah berlaku seluruh kecuali hal-hal kecil oke nah maksudnya adalah misalnya ada ciri-ciri yang baru dari penamaan itu nanti ada urutannya lagi misalnya ternyata dia mengalami yang namanya mutasi karena ada faktor bekungan atau faktor gen dan lain sebagainya jadi nanti ada sedikit yang namanya kemeribat bisa muncul jenis baru dan oh mungkin marganya sama jadi itu yang bersifat untuk aturan tata nama dia bersifat surut kecuali hal-hal yang memang udah mentep ke jenisnya atau kreatifnya itu desktop suatu nama yang tidak boleh ditolak karena alasan tidak disekai atau oke jadi yang terakhir misalnya kalau bawa nama itu oh saya tidak suka namanya kayak gitu dan kita melakukan plain dan toss itu bukan aturan ilmiah kayak gitu jadi kita harus mengikuti sesuai standar ilmiah bergantung dari penimbunnya seperti apa oke nanti kita akan belajar tentang bagaimana menentukan namanya kayak gitu nah itu tadi prinsipnya untuk prinsip penulisan dari nama ilmiah dari tumbuhan nah yang berikut kita belajar nih komposisi nama ilmiah oke jadi sebelum nanti kalian mau reset tentang tumbuh-tumbuhan jadi kalau ada yang bergerak di bantung-tumbuhan kalian harus tahu dulu waktu menulis skripsi atau menulis riset harus melihat nama-nama ilmiah kayak gitu supaya kalian sebagai orang biologi harus tahu dulu nih penulisan nama ilmiah oke kita coba lihat komposisi nama ilmiah nah jadi waktu kita nulis nama ilmiah itu bukan sembarang kita tulis komposisinya apa saja oke oke nah ada yang mungkin sudah pernah baca sebelumnya atau mungkin di kelas di semester-sementer yang lalu mungkin sudah pernah mendapatkan ada yang bisa masih ingat komposisi nama ilmiah itu terdiri dari apa saja oke atau dari nama tumbuhan kayak gitu komposisinya apa saja ada yang bisa mungkin ada yang masih ingat ada oke ada yang bilang siapa tadi yang sebut nih kingdom oke ada lagi yang lain mungkin selain kingdom genus pak oke ada yang bilang genus selain genus apa lagi last last ordo ada yang bilang kelas atau ordo oke itu kan spesies oke spesies oke apalagi family apalagi lantai depis depis oke depis kayak gitu oke nah itu kalian sudah pernah dapat di mata oke kita coba lihat komposisi yang benar nih dalam singkatan takson dalam penulisan nama ilmiah dari tumbuhan itu sendiri oke selain yang kalian terbuka itu coba lihat nah ada tiga jenis penggabungan dari penulisan nama jenis dari tumbuhan itu sendiri atau penulisan nama ilmiah dari tumbuhan nah yang pertama ada namanya genus terus ada spesies atau penunjuk jenis terus yang terakhir adalah autor oke jadi tiga komposisi ini yang berperan penting dalam menentukan nama dari tumbuhan oke yang pertama ada genus tadi tadi terbuka terus ada jenis atau spesimen atau petunjuk jenisnya terus ada autor kita coba lihat nah ini ada contohnya nih misalnya disini ada daucus karossa L kayak gitu oke mungkin terus ada nicotianat tabakum L kayak gitu oke ada yang ingat mungkin tumbuhan ini apa kayak gitu oke jadi ini adalah salah satu contoh penulisan nama ilmiah ada penunjuk genusnya terus ada penunjuk genusnya terus ada nama autornya kayak gitu oke ada nama autornya oke kita coba lihat satu oke nah jadi itu tiga komposisi tadi nah untuk penentuan nama-nama genre seperti yang kalian bilang tadi nama genus kita harus lihat dulu nih penentuan nama-nama genre atau nama genus dari setiap tumbuhan nah hal yang pertama yang kalian lihat adalah kata benda tunggal dalam bahasa latin atau dilatinkan dengan inisial huruf besar oke jadi ya keketuan yang pertama adalah untuk nama genusnya gitu atau penulisan nama genusnya jadi kata benda tunggal dalam bahasa latin atau dilatinkan dengan inisial hurufnya besar kayak gitu misalnya dalam penulisan kata nanti saya tunjukkan contohnya setelah penulisan pertama pada genus yang sama boleh disingkat oke misalnya dalam penulisan nama ilmiah tumbuhan kalau urutan namanya itu misalnya ada yang jenisnya sama nanti di urutannya di slide berikut saya akan tunjukkan urutannya seperti apa jadi misalnya ada urutan nama tumbuhan nih bergeret nih kayak gitu kalau misalnya ada nama tumbuhannya yang sama itu boleh disingkat kayak gitu dalam penentuan nama ilmiahnya contohnya nih dalam penulisan nama genusnya nah disini ada yang namanya kwerkus alba kayak gitu nah ini bisa disingkat kialba atau kirubra nah ini adalah dua jenis tumbuhan dengan jenis yang sama tapi jenisnya beda kayak gitu jadi ada kurs alba terus ada kialba dan kirubra jadi alba ini sama rubra ini adalah penentuan identifikasi jenis tumbuhannya kayak gitu sedangkan kursus adalah nama genusnya jadi nama genusnya itu boleh disingkat kalau misalnya dalam urutan singkatannya misalnya dia sama jadi kita bisa singkat karena udah ada nama penunjuknya yang pertama kayak gitu jadi kita bisa boleh dalam penulisan kata ilmiah itu boleh kayak gitu nah jadi ini untuk penulisannya terus tidak boleh terlalu panjang oke jadi penentuan nama ilmiah supaya tidak terlalu panjang itu kita boleh singkat dalam penulisan jadi kita sebuah orang-orang penulis atau penulis secara penulisan dari nama ilmiah nah terus yang berikut tidak boleh terlalu panjang jadi supaya bisa diminimalisir bisa disingkat kayak gitu untuk nama genusnya nah tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan jenisnya oke untuk nama genusnya usahakan kalian tidak memilih nama yang sama dengan nama genusnya jika nama genusnya selaka selaka terus ini adalah salah satu contoh yang tidak diajurkan karena nama genusnya dengan nama jenisnya itu sama nah itu hal yang menjadi larangan dalam penulisan nama ilmiah atau dalam penulisan nama genus dari tumbuhan itu sendiri usahakan kalian harus cari nama yang berbeda dari nama genusnya kalau nama genusnya selaka usahakan jangan cari yang mirip dengan nama genusnya nah gitu untuk penulisan jenisnya nah gitu nah ini adalah salah satu contoh penulisan yang tidak dianjurkan oke kita next ini untuk nama genusnya yang berikut untuk petunjuk jenisnya kalau tadi untuk petunjuk genusnya yang berikut adalah petunjuk genisnya nah biasanya berupa kata sifat akhirnya disesuaikan dengan nama marga oke jadi untuk petunjuk dari nama genusnya itu berupa kata sifat akhirnya disesuaikan dengan nama marga jadi misalnya kayak kayak contohnya untuk penulisan nama-nama jenisnya kayak gitu biasanya akan mengambil akhiran dari marganya kayak gitu misalnya ini sisigium aroma sifum jadi nama jenisnya adalah aroma aroma jadi untuk sifumnya itu biasa diambil dari nama marganya kayak gitu untuk menentukan akhirannya biasanya untuk penunjuk-penunjuk jenis tanaman kayak gitu jadi itu diwajibkan ini salah satu contoh untuk menggunakan akhiran dari marga yang tumbuhan terkebut kayak gitu nah terus dalam bahasa latin atau dilatinkan bisa berasal dari berbagai bentuk misalnya nama orang nama tempat atau nama umum oke jadi penentuan nama jenisnya kalau ini nama jenisnya nama jenisnya itu bisa kita mengacu pada nama orang ataupun nama tempat atau nama umum dari tanaman tersebut misalnya kalian menemukan yang namanya tanaman di Sumba kalian bisa menggunakan kata lokal di Sumba ataupun nama orang ataupun nama kalian sendiri sebagai penemu di petunjuk petunjuk jenisnya dengan menambahkan akhiran dari marganya kayak gitu nah terus tidak boleh terlalu panjang oke ini juga penunjuk petunjuk nama jenisnya tidak boleh terlalu panjang tidak boleh mengulang nama marga oke jadi ini untuk penunjuk berikutnya nama marganya tidak boleh diulang kita boleh mengambil akhiran marganya tapi kita tidak boleh mengambil langsung nama marga dari semua itu kayak gitu untuk menentukan jenisnya nah terus ditulis dengan huruf kecil dan apabila terdiri dari dua suku kata harus diberi tanda sambung oke nah jadi misalnya kalau dia terdiri dari dua suku kata misalnya ini contoh nih ada nama tumbuhan Hibitus Rosasinensis kayak gitu nah jadi ini ini nama genusnya terus ini nama jenisnya nah misalnya kalau nama jenisnya terdiri dari dua suku kata misalnya Rosasinensis ini kita bisa menggunakan yang namanya strep kalau dia terdiri dari suku kata misalnya Rosasinensis kayak gitu jadi ini adalah contoh penulisan nama tumbuhan terus ada lagi Ipomea Pestapre kayak gitu nah jadi ini bisa di spread kayak gitu untuk menentukan kalau nama tersebut dia terdiri dari dua suku kata kayak gitu nah jadi ini untuk petunjuk jenisnya untuk menentukan penentuan nama jenis tumbuhannya buat saat kalau kalian menemukan nama tumbuhan kalau kalian bergerak ditaksimuli pasti kalian akan meneliti tentang beberapa kemiripan sepat dari satu tumbuhan ketumbuhan lain kayak gitu oke ini untuk penunjuk jenisnya kita next yang berikut author oke kalau kalian dengar kata author ini mungkin ada yang pernah dengar kata author kalau author ini dalam tingkatan takson itu seperti apa ada yang tahu author ada yang ingat itu peranannya apa dalam tingkatan takson atau author ada yang ingat halo ada yang dengar suara saya nih atau udah pada tidur semua nih dengar pak oke ada yang pernah dengar kata author atau istilah author dalam tingkatan takson tidak pernah ya tidak pernah pak oke ini mungkin dalam tingkatan takson inilah komposisinya kalau tadi ada penulisan nama jenis terus yang kedua ada penulis nama jenisnya penulisan seperti apa terus yang terakhir ada yang namanya authornya atau nama author kayak gitu nah itu yang menjadi komposisi dalam penulisan nama jenisnya semua oke nama author disini adalah pengarang atau penemu dari tumbuhan tersebut kayak gitu contohnya kalau dia meneliti tentang tumbuhan kayak gitu ternyata dia menggunakan dia menemukan spesies baru kayak gitu atau jenis tumbuhan baru atau hewan baru jadi dia perlu menggunakan yang namanya nama authornya kayak gitu itu bisa nah author adalah nama pengarang yang menerbitkan nama sah takson itu untuk pertama kali oke jadi itu bisa menggunakan nama authornya nah tujuan pencantuman naman author adalah supaya penunjuk nama suatu takson cepat dan lengkap serta memudahkan penelitian tentang keabsahan nama oke jadi kenapa kita harus menemukannya menyesipkan nama authornya supaya kita bisa membedakan nih oh ternyata nama tumbuhan ini yang patenkan pertama kali kayak gitu siapa nih orangnya jadi ke depan kalau kalian masuk dalam penelitian ini jadi kalian bisa melihat oh ini nih penemunya jadi author itu adalah orang yang menemukan atau orang yang pertama kali mempublikasikan atau mesahkan nama semua oke nah jadi itu nah contohnya adalah ada Dacus Karota L nah L ini adalah nama author kayak gitu Dacus adalah nama genus Dacus Karota adalah nama jenisnya dan L nya ini adalah nama nama authornya misalnya contohnya Santalum Album L kayak gitu oke jadi itu nama orang yang pertama kali mempublikasi L itu adalah genus kayak gitu atau mungkin ada namanya Veronica atau W biasanya tulis atau Walter Gleason gitu nah jadi biasanya kalau misalnya kalian temen nama ini kalau kalian nunggu paling banyak jenis tumbuhan itu menggunakan yang namanya Lim atau Lineal gitu jadi dia adalah salah satu ilmu yang memang banyak mempatiinkan dvp jenis nama jadi kita kadang untuk sekarang kita hanya mencukupi aja nih apa yang dia telah temukan nah ini untuk contoh penulisan nama autor jadi nama autor sangat penting untuk penulisan nama ilmiah dan tubuh ini adalah komposisi yang kita bisa lihat untuk menentukan nama tubuhan oke terus selanjutnya nah yang tidak kalah penting adalah penamaan kutifar dan karyetas mungkin selama ini kita tahu nih hanya nama genus terus petunjuk jenis terus ada namanya nama autor nah tanpa kita sadari untuk perkembangan saat ini ada yang namanya nama kutifar dan karyetas oke jadi kadang untuk banyak nih orang-orang biologi yang masih salah menulis antara nama kutifar dan nama karyetas nah jadi kadang kita menganggap kalau orang-orang pertanian hanya tahu oh ini genusnya kayak gitu bahkan sebenarnya kalau orang biologi satu tubuhan itu mesti ada kutifar yang lain atau karyetas yang lain misalnya nih padi ada karyetas lain kayak gitu nah jadi banyak karyetas sebenarnya padi ataupun tanaman-tanaman yang lain itu banyak karyetas jadi kita dalam sebagai orang biologi harus tahu nih penentuan nama supaya kita bisa membedakan manakah yang jenisnya manakah yang kutifar atau manakah yang kutifar gitu nama kutifar biasanya disingkat dengan CV nah jadi itu biasanya tidak ditulis di dalam nama latin atau dalam penulisan kutifar itu kita tidak tulis dalam istilah latinnya tapi kita tulis dengan nama indonesia tapi dilatinkan nah gitu jadi biasanya di karyetas mirip nah jadi itu terus yang berikut ini contohnya atau nama-nama kutifar yang kita bisa gunakan dalam penentuan jenis temuan misalnya mangifera indica nah gitu nah jadi tahu ini mangifera indica penaman apa ada yang tahu mangap oke nah ini adalah jenis penaman mangka jadi nah mangifera indica ini ada lagi kutifarnya misalnya kutifar dari harum manis kayak gitu mungkin ada kutifar yang lain kayak gitu misalnya jenis-jenis mangka lokal dan lain jadi nah jadi kadang kalau dalam penelitian-penelitian harus kita misalnya kita menggunakan sampel mangka ataupun kita menggunakan sampel padi kayak gitu jadi kita harus tahu dulu padi jenis apa yang kamu gunakan pasti jenis-jenis kutifarnya pasti beda kayak gitu untuk menentukan supaya lebih jelas dari setiap penelitian penyihatan atau penentuan sampel kita harus taruh dulu nama kutifarnya terus yang berikut ada Ketrinus Lanatus kutifarnya adalah Oke jadi ini adalah teknik penulisan nama nama ilmiahnya kayak gitu oke nanti mungkin di slide-slide di pertemuan-pertemuan baru kalian tahu nih jenis tumbuhan ini nama ilmiahnya apa-apa kayak gitu nanti kita akan baca selesai nah untuk pertemuan ini kita tahu dulu nih penulisan nama ilmiah seperti apa sebuah waktu kalau kita belajar tentang jenis-jenis tumbuhan tidak ada lagi yang tanya oh ini tumbuhan ini apa nama ilmiahnya kayak gitu jangan lagi untuk tanya pasti kalau kalian mendengar atau melihat tulisan nama ilmiah itu pasti kalian lihat tahu oke terus nama kreatus biasanya disingkat far oke ditulis dalam bahasa latin atau dilatinkat oke jadi untuk nama kreatusnya sama seperti nama kutifar yang tadi kita bisa singkat dengan tulisan far untuk menandai bahwa ini adalah varietas kayak gitu nah contohnya ada di pula gracilis atau varietas gracilis kayak gitu atau orisa sativa kayak gitu atau varietas javanica kayak gitu oke jadi kalau misalnya kalian tahu orisa sativa pasti udah udah tahu ini nah jadi ini hanya terbatas untuk melentuhkan komposisi nama ilmiah jadi kita tidak terlalu belajar oh ini nama ilmiah ini untuk penaman apa kayak gitu nanti di slide di pertemuan-pertemuan berikut kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi dari nama tumbuhan kayak gitu atau ada satu topik nanti yaitu identifikasi sampai kita menentukan namanya monogramnya kayak gitu nah jadi ini untuk contohnya kayak gitu jadi bisa ditulis dengan varietas atau disingkat oke itu untuk komposisinya jadi untuk komposisi dari pendudukan nama ilmiah itu berikut ada tingkatan takson dari taksonomi gitu oke nah mungkin pertemuan ini saya lebih lebih arah menjelaskan karena memang ini untuk dasar buat kita nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kalian tahu nih supaya bisa membedakan nama ilmiah yang ini apa nama ilmiah yang ini apa ini penulisnya apa ini data kuncinya apa jadi supaya kalian jangan sama kayak saya dulu dosen saya dulu kasih hafal itu nama ilmiah yang bikin saya pusing padahal waktu saya kuliah waktu saya kerja kurang waktu sama di dunia kerja di bagian riset kadang nama tumbuhan itu gak semua juga bisa itu kayak itu jadi kadang saya mau supaya kita jangan jadi jadikan ilmu ilmu sains itu sebagai ilmu sosial kayak gitu yang bisa menghafal semua itu gak harus kayak gitu tapi supaya saya mau kalian mengerti bagaimana untuk membedakan mana tumbuhan yang sama atau menentukan jenis tumbuhan ini seperti apa kayak gitu nah saya gak minta kalian harus hafal nama tumbuhan nah hafal juga kayak gitu kalau mau jadi ahli tumbuhan kalau mungkin kalian tanya pula di orang taksonomi dia gak semua hafal juga nama tumbuhan nama ilmiahnya seperti apa kayak gitu oke nah yang berikut sesuai dengan kata tuan-kata tuan yang dikantungkan dalam kode tata nama maka suatu individu tumbuhan dapat dimasukkan dalam tingkat-tingkat kesatuan taksonomi oke jadi dalam tata nama tumbuhan itu ada tingkatan-tingkatannya seperti yang pertama tadi kalian sebutkan ada yang namanya kingdom lah genus dan lain sebagainya oke kita coba lihat nah yang pertama ada yang namanya devisi ini ada kesalahan oke ini sebenarnya ada kesalahan overslepti oke nah untuk dunia-duin tumbuhan biasa disebut dengan regu atau mungkin biasa dikenal dengan ini dunia tumbuhan kayak gitu nah kalau untuk hewan lagi beda namanya kayak gitu nah ini khusus untuk tumbuhan nah untuk yang pertama ada yang namanya devisi atau dalam penyurusan teknik taksonominya biasa disebut deviso nah biasanya itu untuk tumbuhan akan menggunakan akhiran yang namanya pita atau pita lah dan lain sebagainya jadi itu untuk menentukan genit dari bangsa tumbuhan kayak gitu dari penentuan bangsa tumbuhan biasanya menggunakan nama akhirannya atau nama devisinya itu pita kayak gitu terus anak devisinya atau subdevisi biasa disebut dengan tina untuk akhirannya kayak gitu ini untuk penentuan akhirannya ya bukan untuk nama untuknya jadi penentuan akhirannya jadi kalau kalian menemukan yang namanya nama ilmiah pita oke berarti dalam gambarannya oh ini tumbuhan kayak gitu atau mungkin kalau misalnya nama pita kayak gitu ada nama pita-pitanya berarti dalam pikiran kalian harus menandung oh ini tumbuhan kayak gitu nah itu maksudnya untuk membedakan namanya terus ada tingkatan berikut adalah kelas atau klasis biasa disebut dengan obsida khususnya untuk alga itu akhirannya adalah PCI kayak gitu kalau misalnya kalian menemukan nama ilmiah dari genus atau kelas dengan nama PCI berarti itu adalah jenis alga kayak gitu atau tingkatan jenis tumbuhan yang paling dasar kayak gitu nah misalnya kan ini dalam tumbuhan ada tingkatan tumbuhan tingkat rendah terus bahagian tinggi kayak gitu nah ini adalah tingkatan dasarnya itu alga jadi kalian akan pelajari ke depan nah terus anak kelasnya biasa disebut subklasis yaitu dengan akhiran idea nah misalnya ini nih jadi kalau misalnya ke depan ada nama-nama ilmiah dengan akhiran idea atau PCI kalian tidak tahu nih oh ini adalah jenis alga ini alga biru dan lain-lain nah jadi ini untuk penentuan tingkatannya terus yang berikut ada yang namanya bangsa atau biasa disebut ordo nah biasanya digunakan namanya akhiran ales kalau misalnya oh ales berarti ini udah gak jenis di bangsa atau anak bangsa biasa disebut kineae jadi akhirannya ini adalah muncul akhirannya untuk bisa membedakan mana yang jenis tumbuhan nah sebenarnya untuk menghafal jenis tumbuhan itu gak harus kalian hafal semua nama-nama jenisnya atau misalnya kingdom ini apa misalnya kalian menurut pasifikasinya atau menurutkan pasifikasinya boleh tapi kalau kalian mau lihat nih oh nama ilmiah ini untuk kanaman apa kalian lihat aja akhiran sama ordo sama bangsa sama genusnya kalian bisa oh ini tumbuhan ini kayak gitu jadi supaya cekatan nih untuk mikir oh ini kayak gitu jadi gak harus semua hafal kayak gitu kita tahu aja kata kuncinya oke terus yang berikut untuk urutan yang berikut adalah ada yang namanya suku atau family nah biasanya suku family itu dalam dunia tumbuhan biasa di akhirannya adalah asyae kayak gitu atau nama suku familynya ada sodiyae atau lain-lain nah jadi ini untuk menentukan identitas dari suku atau family bagi tumbuhan begitu jadi kalau kalian menemukan ada akhiran seperti ini berarti tidak oke ini untuk tumbuhan ini jadi itu untuk sukunya nah ini hanya saya jelaskan untuk kata kuncinya ya supaya kalian bisa tahu nih nah terus yang berikut ada yang namanya kalau misalnya puak atau teribus ini ini baru ketemu kalinya ya dalam penentukan tingkatan taksin bukannya penentuan siki suku atau family terus ada puak atau teribus nah biasanya itu akhirannya adalah keae atau dari teribusnya adalah kineae jadi dalam tingkatan tingkatan taksin seperti ini terus yang berikut marga atau genus atau nama ilmiah marga dan semua tingkat di bawahnya tidak diseragamkan akhirannya oke jadi nah jadi mulai dari sini untuk masuk ke genus biasanya itu tidak seragam kalau masuk di nama suku nama family terus nama lain itu biasanya akhirannya akan diseragamkan nah kalau untuk masuk ke nama genus biasanya akhirannya itu tidak diseragamkan karena itu yang menentukan identitas dari jenis tumbuhan oke itu udah menarah ke jenisnya karena nama marga ini adalah akan nanti akan menggambarkan klasifikasi dari tumbuhan itu sendiri untuk menentukan namanya jadi itu tidak harus diseragamkan tidak tidak boleh diseragamkan supaya itu bisa menyerahkan nah jadi genusnya apa jadi untuk marga atau genus namanya marga dan semua tingkat di bawahnya tidak diseragamkan kalau untuk sampai kekuak atau suku itu dalam jenis penentuan tata nama baik hewan dan tumbuhan itu harus seragam nah terus anak marga itu biasa disebut dengan subgenus jadi ini tidak ada akhirannya untuk menentukan tata kuncinya terus yang berikut ada yang namanya seksi atau seksio atau anak seksio atau dari marga terus ada submarganya lagi apa jadi dalam penentuan tata kuncinya terus yang berikut nah ada yang namanya deret sebelum masuk ke dirinya ada yang namanya penentuan tingkatan dari deret atau serisnya atau anak deret biasa disebut seris ini adalah aturan dalam peningkatan tingkatan tata kuncinya terus ada jenis yaitu spesies atau anak jenis ada sepusus spesies kayak gitu nah tapi nanti dalam penulisannya itu biasanya jenis oh jenisnya apa terus biasanya putifarnya apa kayak gitu jadi untuk menentukan spesiesnya seperti apa kayak gitu jadi itu untuk tingkatan taksonnya oke terus yang berikut anak varietas anak varietas subvarietas oke jadi ada urutannya lagi misalnya dari varietas ini apalagi tapi biasanya untuk sekarang itu hanya sampai ke jenisnya sampai ke varietas atau cultivarnya untuk menentukan namanya kayak gitu untuk membedakan kalau kita masuk ke varietas itu nanti kalau dalam riset itu lebih ke arah riset molekuler nah nanti bisa saya jelaskan nih tingkatan risetnya seperti apa untuk seperti yang saya jelaskan minggu lalu di gambaran kalau kita menentukan tata nama itu pasti ada arutannya dari baik kita lihat jenisnya morfologi dan lain sebagainya sampai kita lihat gennya biasanya kalau kita masuk ke varietas itu risetnya sampai ke molekuler ilmu molekuler itu baru berkembang 2000-2015 awal perkembangan dari ilmu molekuler jadi untuk menentukan seberapa berbedanya jenis ini dengan jenis yang lain untuk menentukan jenis tumbuhan ini seperti apa itu untuk masuk ke varietas anak varietas maupun dari untuk forma atau anak formanya jadi untuk riset yang ini itu lebih ke riset-riset molekuler jadi nanti kalau riset ini cukup makan waktu banyak untuk melihat kenapa untuk kemeribannya jadi sudah masuk ke ilmu molekuler jadi kalau kalian kalau mau riset nanti belajar molekuler oke nah jadi ini untuk tingkatan taksonnya jadi kalau misalnya dari genus sampai ke formanya itu tidak diwajibkan untuk menentukan akhirannya jadi itu untuk menentukan jenis oke oke jadi itu tinte-tinte-tinte kata takson ini agak cepat saja oke ini waktunya hampir jam 4 oke selama 4 terus yang berikut tipe tata nama oke nah tipe yang digunakan dalam tata nama secara umum adalah yang pertama ini ada holotipe nah jadi kalau tadi untuk urutan takson yang berikut tipe kita untuk menentukan tata namanya kalau misalnya ke depan kalian mau masuk di riset-riset dan saksonomi kalian tahu ada yang namanya holotipe atau biasanya holotipe ialah suatu spesimen atau unsur lain yang dipakai oleh seorang pengarah atau diputus oleh seorang olehnya sebagai dasar waktu pertama kali mengusutkan nama jenis baru oke jadi untuk mengusutkan jenis baru biasa dia menggunakan yang namanya penentukan tipe nama itu holotipe atau menunjukkan bahwa dia sebagai dasar pertama kali dia mengusutkan namanya nah selama holotipe masih ada penerapan nama yang bersangkutan dengannya dapat dipastikan secara otomatis oke jadi misalnya nih waktu pertama kali dia menentukan namanya dia pasti menggunakan tipe nama adalah holotipe bahwa dia oh ini pertama kali nih saya baru pertama kali menemukan jenis ini dengan jenis-jenis yang lain kayak gitu ini adalah organ tumbuhan baru ini adalah jenis tumbuhan baru kayak gitu nah dia yang tidak mirip dengan umuan yang lain dia bisa menggunakan yang namanya penentukan nama holotipe kalau pengarah yang memperletakkan suatu takson tidak menentukan holotipe atau kalau holotipe hilang maka tipe pengganti atau tipe baru dapat ditunjuk untuk menghantikannya oke jadi misalnya kalau udah hilang holotipenya atau penentukan nama dasarnya dia akhirnya kita bisa menggunakan yang namanya tipe pengganti kita coba lihat tipe penggantinya seperti siapa begitu oke nah ini adalah jenis penentukan nama pengganti atau biasa disebut elektrosipe ini adalah suatu spesimen atau unsur lain dari spesimen spesimen asli atau isotop atau sintipe yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama kalau holotipenya tidak ditentukan atau holotipenya hilang atau hancur oke jadi misalnya penentuan tata nama awal dari oh misalnya kemiripan dengan tumbuhan ini apa jadi kalau dia menentukan kalau itu misalnya dia menemukan jenis tumbuhan yang baru dia bisa menggunakan namanya tumbuhan pelan walaupun dia memiliki nama genus yang sama untuk menentukan namanya kayak gitu oke ini biasanya dalam riset-riset molekuler atau toxinomi dari penentuan ini terus isotop ialah duplikat bagian dari suatu nomor koleksi yang dipumpulkan dalam waktu yang sama dari holotipenya oke jadi isotop adalah duplikat bagian dari suatu nomor koleksi jadi misalnya jenis ini dia sudah temukan kayak gitu kita bisa oh lihat nih koleksinya seperti apa kayak gitu ada gak unsur pembeda dari jenis ini dengan jenis yang kita temukan jadi itu nanti dalam penentuan tata nama oke terus yang terakhir adalah sintipe atau sintipus ialah salah satu daripada beberapa spesimen atau contoh yang disebutkan pengarang kalau oleh tipe tidak ditentukan atau salah satu daripada beberapa spesimen yang sama ditujuk sebagai tipenya oke jadi kalau misalnya kita oh ternyata jenis yang ini udah ada nih kayak gitu nah kalau misalnya kita bisa menentukan oh tipe yang mana yang kita menggunakan yang mirip dengan tumbuhan yang kita temukan nah itu kadang untuk menentukan tipe-tipe terus yang terakhir ada yang namanya tipe baru oke bagaimana kita menentukan yang namanya tipe baru ialah spesimen yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama kalau oleh tipe hilang atau rusak dan tidak mungkin untuk menentukan tipe pengganti karena tidak adanya isotop atau sintip nah jadi misalnya ternyata ada tumbuhan baru yang memang tidak ada spesimen yang lain contoh tumbuhan yang mirip dengan tumbuhan itu kita bisa menggunakan tipe baru atau mungkin nama baru kayak gitu atau nama baru dari tumbuhan itu tanpa harus melihat tipe-tipe sebelumnya karena memang tipe-tipenya sudah tidak ada kayak gitu kemiripan dari tumbuhan ini sudah tidak ada jadi kita bisa menggunakan yang namanya nama baru atau ini nama pertama kali kita yang ajukan nah jadi ini adalah aturan atau asas atau tipe yang kita bisa gunakan untuk penentuan nama ini oke ini yang terakhir satu takson atau satu nama dalam penentuan tata nama tumbuhan salah satu asas dan penting dalam kode tata nama yaitu kesatuan taksonomi hanya boleh mempunyai satu nama ini yang tepat yaitu nama yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku oke jadi untuk penentuan singkatan takson atau tata nama harus mengacu pada satu nama yaitu satu takson kayak gitu satu tumbuhan jadi satu nama itu untuk satu jenis tumbuhan tidak boleh untuk lebih nah seperti asas supaya kita bisa membedakan tumbuhan satu dengan hal ini diadakan untuk mengatasi kemungkinan dipakainya beberapa nama ini ya yang berlainan untuk satu takson yang sama atau si nominnya sebaliknya peraturan yang sama juga perlu untuk menghindari pemakaian satu nama ini yang sama untuk beberapa taksa yang berbeda atau beberapa jenis tumbuhan yang berbeda kayak gitu atau homonimnya jadi nah ini adalah gambaran umum untuk melihat tata nama atau menulis tata nama oke terus yang berikut untuk menghindari gontang ganti nama marga atau suku yang timbul sebagai ekipat penerapan peraturan peraturan persentu atau asas peruitan secara konsekuen maka beberapa nama diawetkan untuk terus dipertahankan kemakaiannya oke jadi supaya jangan ada pergantian bergantian nama untuk tingkatan takson ada beberapa nama tumbuhan yang sudah dipatenkan tanpa harus menentukan tipe-tipe yang terlebih dahulu untuk menentukan jenis tumbuhannya jadi ada beberapa nama yang sudah dipasihatan ada yang namanya palmae itu ada jenis arecae terus untuk garminiae biasanya disebut dengan pocae terus dan lain sebagainya oke sampai di toxified atau arecae nah ini adalah jenis-jenis nama yang memang sudah dipatenkan dengan melihat dari nama genusnya kayak gitu jadi harus jadi kalau misalnya kita menemukan oh jenis tumbuhan ini sudah ada nama paten utamanya oke jadi ini adalah jenis-jenis tumbuhan nanti di di pertemuan kita bahas tentang hologram sama sama fotogram sama deskripsi kita akan belajar tentang penentuan tata nama seperti ini oke jadi ini jenis-jenis tata nama yang memang sudah dipatenkan tanpa harus ada perubahan-perubahan nama tersebut jadi seperti jenis-jenis tumbuhan yang kita temukan ini mengacu pada pandemuan atau paten dari tata nama ini oke itu yang terakhir mungkin untuk mempertingkat waktu ada yang mungkin yang mau bertanya oke ini waktunya sudah tengah berapa nih tengah tengah empat oke mungkin agak cepat ya karena saya ada kejangan sih untuk harus ke klinik lagi untuk sore ini oke mungkin ada yang ditanyakan ada sudah ada pak oke berarti sudah pas ya ini gambaran umum untuk penentuan tata nama ya ini sebagai dasar buat kalian untuk melangkah ke topik deskripsi sama fotogram oke kalau tidak ada kita next ya pak oke untuk topik minggu depan kita akan bahas deskripsi dan kunci identifikasi oke kalau tadi kita sudah bahas tentang tata nama jadi yang berikut adalah kita akan bahas tentang deskripsi dari tingkatan takson dan kunci identifikasi kayak gitu oke jadi ini topik minggu depan yang kita akan bahas membahas tentang deskripsi dan kunci identifikasi oke kalau tidak ada kita stop ini masih punya waktu beberapa menit kita untuk aktien oke jadi kita akan berjumpa minggu depan dengan setan deskripsi oke sebenarnya saya sudah buat untuk google classroom oke karena ini mungkin kita ada sedikit urusan sedikit nanti jadi minggu depan baru saya kirim link untuk google classroom ya bisa oke jadi mungkin mungkin hari ini kalian mungkin belum ada tugas untuk untuk kegiatan hari ini nanti selesai untuk deskripsi baru kita kita ada latihan sedikit untuk menentukan nama Tuhan oke nah kalau tidak ada kita akan tutup kelas kita saya akan absen dulu untuk menutup kelas kita oke mohon kalian bersabar harus buka portalnya dulu oke selamat menikmati Oke ini kita belajar tentang kata nama Oke silahkan nanti bisa kasih reaksi saat saya absen Supaya kita bisa selesai cepat nih lebih cepat lebih bagus Oke yang pertama Cecilia hadir Hadir Pak Oke terus yang kedua Ningsi Ningsi hadir Halo Ningsi Oke ada yang tahu kabarnya Ningsi nih? Alpa Oke Ada yang hadir tadi Pak Iya ada dua yang nama Ningsi seharusnya di kelas kita nih Tadi hadir sih tapi kok dimana sekarang nih? Hampir udah Oh ini Ningsi Pajimaji nih benar sudah nih Saya udah tampilkan di slide Kelihatan kan? Kelihatan Oke Ningsi Pajimaji hadir berarti Tadi tadi saya lihat nama Ningsi Oke terus yang berikut Febiani Hadir Pak Oke Yulanda Rambu Yulanda Rambu Jera Hadir? Hadir? Ini asing Oke Terus yang berikut ya Hanif Hadir Pak Oke Eksin NST Kondak Eksin Eksin hadir Oke Terus ada Santri Mai Munggul Hadir Pak Oke Lusia Biku Meja Lusia Oke Terus Epifania Epifania hadir Oke Aswi Ance Kalitamburu Hadir Pak Oke Terus ada Finri Hadir Pak Oke Ance Tamuna Hadir Pak Oke Merlinda Akan janji Hadir Pak Adesti Bunga Heren Hadir Pak Oke Desta Hadir Pak Mia Francisca Hadir Pak Melsina Hadir Pak Oke Jidon Jidon hadir Halo Jidon Oh Jidon hadir Oke Yang berikut Bernadette Sahileba Hadir Pak Oke D3 Rambu Hadir Pak Oke Herenda Ijin Pak Oke Herenda Ijin ya Oke Sebar ya With Pensiana Paketan habis Pak Oke Paketan habis Masuk tadi Insiana Saya lihat tadi Pertengahan Paketan habis Anissa Hadir Pak Oke Iin Julita Hadir Pak Oke Teresia Hadir Pak Kurniansi Tepat Hadir Pak Hadir Pak Oke Fresh Niati Anahida Hadir Pak Oke Terus ada Roslinda Hadir Pak Oke Terus ada Esther Morihana Hadir Pak Oke Terus ada Berta Hadir Pak Oke Emilia Sandu Rambut Oke Bela Vista Pauli Paulina Ini Pak Oke Ricardo Masih Pauli Hadir Pak Oke Terus ada Jason Kapumandaha Jensen Oh Jensen lagi Jason Rikso 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 hadir Rikso ada sakit Pak Oke Rikso sakit apa Rikso ini Angelika Hadir Pak Oke Agnet Langakuri Hadir Pak Hadir Pak Tanggup Angel Hadir Pak Oke Ini Angelina Tanggup Oke Ingat Angel Oke Resi Daitara Hadir Pak Oke Asmi Yansi Lohdaha Mumeha Hadir Pak Oke Permut PK PK Pari Oke Terus Rifanka Saputra Rifanka Oke Terus Marit Karam Karapiloda Hadir Pak Oke Rifon Hadir Pak Oke Yusri Tamuapu Hadir Pak Terus Eki Umbu Kananda Panamu Hadir Pak Oke Febriani Hadir Pak Oke Oke Gabriel Lohdaha Hadir Pak Oke Sherlia Lohdaha Babang Hadir Pak Italia Kondam Beti Kita Lihat Oke Paketan Habit Yeki Yalfon Ndaka Jawa Yeki Hadir Pak Oke Ini Hampir Tidak 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 Yeremeer Hadir Pak Oke Ratna Sari Tinggal Anda Ratna Sari Hadir Pak Oke Terus Brostin 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 Hadir Pak Oke Terus Asmina Umbu Danga Hadir Pak Oke Alfifin Umbu Linden Hadir Pak Oke Ayu Asari Rambu Beba Hadir Pak Fifin Refina Ina Hadir Pak Marciane Rambu Pati Hadir Pak Oke Ririn Esna Saingo Ijin Pak Oke Ijin dia ya Esi Karerehara Ini Ibu Hadir Pak Hadir Pak Oke Noce Lauloha Hadir Pak Oke Agustina Rambu Erlin Pak Hadir Ranian Hadir Pak Oke Terus Yulen Yulen Hadir Pak Oke Santi Pindih Anahal Hadir Pak Oke Ini Kurang lebih Dua Berapa nih 67 orang Oke Jadi lumayan Oke Tabar ya Ini ada Oke Saya sebelum tutup Minta Iji sedikit Ini ada Ada Insiden sedikit Disini Oke Oke Itu ya Jadi Kita akan tutup Kelas kita hari ini Kurang lebih Sampai di jam Empat Jadi jam Dua jam Oke Jadi kita akan Berjumpa lagi Di minggu depan Bisa informasikan Ke teman-teman Yang memang Tadak kesulitan Nanti untuk video Pembelajaran kita hari ini Saya akan share lagi Di Youtube Kalian bisa cari Yang ikut Pertemuan pertama Pasti akan tahu Channel Youtube nya apa Kalian cari aja Kata kuncinya Link di Jawa Kalian bisa ketemu Di sana nanti Beberapa Dokumen video Yang kita punya Kalian boleh-boleh cari Oke Nah Atau mungkin Minta di teman-teman Yang sudah punya Link nya Supaya saja Tiap hari harus Harus Kirim link nya Kalian bisa Mungkin besok Kita akan Kirimkan Video nya Oke Kalau tidak ada lagi Kita akan Berjumpa Di kelas Taksonomi Di pertemuan Munggu depan Tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkan Terima kasih Banyak pak Banyak pak Oke terima kasih Terima kasih pak Oke Belum berdoa pak Belum berdoa pak Oke Ada lupa Belum berdoa Oke Minta maaf Sebelum kita lift Saya minta satu orang Ketua kalat Sudah hadir Sudah pak Oke Silahkan ibu ketua Berdoa tutup kita Dalam doa Oke baik pak Pak dosen dan teman-teman Mari kita menghadap Tuhan Di dalam doa Kita berdoa Segala puji syukur ya Bapak Kami panjatkan Kehadapan hadiratmu Karena begitu besar Cinta dan kasihmu Yang masih engkau berikan Kepada kami Tuhan Yesus Terima kasih Karena engkau telah Memberkati kami Dari awal perkuliahan kami Hingga pada akhir Ya Tuhan Hanya ini doa Permohonan kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Kepada Bapak di sorga Amin Oke Terima kasih buat Ibu Esi Oh ibu Esi Rambu Esi Sama-sama pak Oke Lebih up-up Ibu ketua Oke Terima kasih Kami yang lain Terima kasih Silahkan live Di kelas kita Sampai jumpa Minggu depan Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Oke Terima kasih Umbihannya sambil minum kopi Sambil kopi Tumpah tadi Buat baru pak Buat baru Gara-gara security Oke So Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax